Ya karena ya sengaja gitu karena kan Apa kalau Puasanya ringan gak Ya semuanya kembali lagi di channel saya Didi Lojawane Hari ini saya diundang oleh teman saya dan keluarganya Untuk berbuka puasa bersama di rumahnya Dan tentunya tidak hanya saya yang diundang Ada beberapa teman Indonesia yang diundang juga Untuk berbuka puasa Saya akan bertanya kepada para undangan Atau keluarga teman saya ini Stay tune di channel saya Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol bell iconnya Supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang terbaru dari saya Puasa lancar meskipun puasa di Cinewa Jelas lebih lama daripada puasa yang ada di Indonesia Jadi kalau puasa tahun ini memang lebih pendek daripada tahun yang lalu Ini sekitar 16 jam Kalau yang lalu itu sekitar 18 jam 17-18 kalau tidak salah Saya tidak perlu mengingat Karena yang penting puasa Puasa niatnya aja Oke Sekarang kita langsung menuju ke teman saya Ke rumah teman saya Dan Sembari Apa namanya Saya ajak kalian Teman-teman untuk lihat Suasana kota di Cinewa Swiss Oke Untuk menuju ke rumah teman saya Dibutuhkan sekitar 15 atau 20 menit Pakai sepeda gayu Dan seperti yang kalian lihat Saya pakai helm Itu penting sekali Itu hijau Dan langsung tancap gas Oh ya teman-teman Saya akan tunjukkan kepada kalian Bahwa Dulu Waktu musim salju Saya pernah jatuh Ya Persis Di depan Ada orang-orang yang Jalan pakai motornya Eh pakai sepeda itu Jadi situ aku Jatuh Oke Gampung burit Nah hijau Oke Boleh belok ke kanan Harus extra hati-hati Karena Di Cinewa juga banyak Kecelakaan Lalu lintas Kita akan Follow Ini tram Menuju ke Pusat kota I have to stop I don't want to crush This Giant metal I mean strong metal Jangan lawan besi Karena besinya Lumayan Kuat Saya harus Ngelip tram ini Kalau kamu nunggu Bisa Lumayan Saya akan tunjukkan kalian Sebentar Ngebuburit Di dekat Danau Genewa Di sekitar Plast Di Genève Pantai buatan Genewa Jadi Supaya kalian bisa tahu Let's see Oke Here we go Yang kalian lihat Ada jedu di depan Bisa kalian lihat Jadu nya Itu ketinggiannya 140 meter Jadi lumayan tinggi sekali Mungkin kalian sudah melihat video saya yang waktu saya naik sepeda saat salju sudah mulai mengeras Dan saya tunjukkan kepada kalian Baby plus Di mana jalan-jalannya juga penuh dengan salju yang mengeras Dan saya naik sepeda ini Dan ya Ya sekedar untuk kasih tahu perbedaannya sekarang Tidak ada salju karena musim sumih Dan it's very interesting Coba ya Itu baby plus Ini parkir sepeda Panca dan ada sewa sepeda yang warnanya orange Ya Banyak sekali orang Si Saya juga Banyak sekali orang-orang Ada polisi juga yang jaga-jaga Dan mereka sudah berkumpul Layaknya tidak ada pandemi sama sekali Ini keren sekali Guys Kemarin saya buka disini Kepuasa disini Jadi saya takut dengan kerumunan Dan akhirnya saya buka puasa menyendiri Asik Oke sekarang Ayo Kita menuju ke tempatnya Teman saya yang mengundang saya untuk makan Bukan buka puasa bersama At least kalian lihat kan Dari kejauhan bisa kelihatan Dan jadonya Sekarang kita kembali ke tempat yang teman saya Untuk membuat buka puasa bersama Untuk membuat buka puasa bersama Ya di situ Yang saya tunjukkan itu adalah park di Lagong Itu tempat saya dan teman-teman saya piknik Pada saat udara yang bagus Ya Keren sekali Seperti yang kalian lihat Saya tunjukkan Wow Ya itu jadonya Lebih kelihatan daripada yang sebelumnya It's really cool So many people Oke Keren sekali Ngapukurit Dikini wak Saya mau belok ke kiri Saya tidak mungkin akan Nyeberang Kalau Masih meredak Sulit juga cari parkiran sepeda Karena saya tidak mau parkir sepeda Sembarangan Soalnya Di Kota ini Tidak begitu aman Jadi Saya harus hati-hati dengan sepeda saya Sekarang sudah di dalam lift Saya menuju ke apartemennya Oh saya ada dua Halo Didi Saya Didi juga Kamu siapa? Saya Didi de Javane Ah kamu orang Perancis ya Bawi Oke Sudah sampai di rumahnya Mbak Ning Jadi Saya tidak tahu Yang mana apartemennya ya Oh ini Rosier Saya harus tempur ini Assalamualaikum Temanya apa ini Mbak? Ini masakan Arab Masakan Arab Ini ada tabule Ini aniu Ini nasinya tuh Ini aniu Ah itu kambing Iya Nasi kapsa Nasi apa? Kapsa Kapsa Nanti bisa bahasa Arab Terus ini marap Arab juga Pakai debu Debu Sapi muda Wow Ini risole Itu sambusa rasa Arab juga Nah ini Ini warna genap Ini apa? Kerupuk Nah yang ini apa? Ini marisoles Risoles Dari Bandung Dari Bandung Ini namanya Ini namanya gemot 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 Yang mana? Yang itu tuh Ini gemot Ini Arab juga Kalau Indonesia Itu cakwai Cakwai manis ya Ah so Oke Kalau ini? Ini kolok kebanyakan air Namanya kolok engkang-engkang Wow Sangat Banyak sekali variasinya Kalau mau makan kolok Ada nangkanya silahkan Jangan lupa Ini ada kurma Kurma Nah ini En bikin Apa namanya? Bitral Bitral Bitral? You can taste now Oh ini buah Oke Ini buah bukan Mau dimakan sekarang juga Bukan apa-apa Mas begini makan dulu Saya mau Matalin dulu Puasanya ya Jadi Teman-teman Stay tune Nanti kita ngobrol lagi ya Oke Kenapa sih Masakannya kok tidak Masakan Indonesia Kenapa menu-nya Menunya Arab Ada alasan tertentu Kenapa Buka puasa bersama ini Arab Ke Arab-Arapan Ya karena Ya karena ya Sengaja Itu karena kan Apa Kalau makanan Indonesia Kita sehari-hari Sudah makan Sudah biasa Makanan Arab jarang Jadi kan Teman-teman yang diundang juga Pada seneng Kalau disediain makanan yang beda Gitu Dari Biasanya Ah Menarik sekali Ya menarik sekali Enak-enak sekali Ini Wah Ini perlu ada kulineri kelas ini Ini saya mau tanya teman-teman Yang di depan saya ini Ada Mbak Erna Ada Mbak Sarah Dan Mbak Eni Kesan-kesannya puasa Bulan Ramadan Di Jenewa Swiss ini Sudah apa sih Dan khususnya Makanan yang dirasakan Kita nikmati malam ini ya Oke Siapa yang mau duluan nih Mbak Eni mungkin Gimana Mbak Eni Alhamdulillah Agak kuat Walaupun di negeri jauh Masih kuasa Wah hebat ya Gak ada kendala sama sekali ya Dari keluarga gak nanya Kenapa Kok pake kuasa segala sih Suamiku sih ngelarang Mbak-mbak kuasa Imahnya kuat ya Terus Makanan yang tadi Mbak Arab Enak banget Malam saya Gimana bentar Mbak Eni Itu yang bikin Tante Nur Rasanya very good Yes Jamin Bahasa Inggrisnya jadi Yes Ya gak apa-apa Malu-malu gini ya Jangan ketawa Jangan ketawa Sebelahnya Mbak Sarah Peden aja yang manis-manis Nah ayo nyengir Yang sebesar-besarnya Mbak Sarah Ada yang mau disampaikan Mbak Sarah Kesan kuasa Ramadan di Genewa Alhamdulillah untuk tahun ini Karena gak begitu panas Oh ya gak panas Gak terasa apan Gak terasa haus Wah itu kesannya bagus sekali ya Alhamdulillah Tapi dingin ya Gak begitu sih Gak begitu ya Alhamdulillah Sarah emang gak dingin Aku dingin ya mas Suka makanan hari ini Buka puasa Oh suka banget Kita masih Maaf Kita masih menunggu Untuk makan penutupnya ya Iya Ini belum berakhir Nah ini Mbak ini Gimana kesannya puasa di Genewa ini Untuk tahun ini saya Apa ya Buasanya ringan Gak kayak tahun kemarin Lebih lama ya Lebih lama Tahun ini kan Buka jam 8 Setah 9 Agak ringan Jadi gak ada alasan Itu tidak puasa ya Tapi gak ada pertanyaan Dari temen-temen Di sini Kenapa sih Pakai puasa segala Mbak Erna gitu Gak ada Gak ada Semuanya tau ya Oke Cool Makanannya enak ya Hari ini Bisa bahasa Arab Abis gini kan Karena masakan Arab Bisa teriak Arab ini Oke Nah seperti temen-temen Yang sudah Lihat sendiri Bahwa kesan-kesan mereka Waktu menjalankan Ibadah puasa Ramadan di Genewa ini Memang Beda-beda Dan Ya tentunya Saya sendiri Juga menyukai Bulan Ramadan Tahun ini Karena apa Ya waktunya lebih pendek Dan Ya udarnya juga Lebih Lebih dingin Tidak panas Karena Belum masuk Ke summer Saya pakai Terlalu leger Ya Menjumos Sa Wah Mas jadi Banyak 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 Oh ini Apa Puding Puding Gula merah Antonia yang bikin Putu Putu dari Mana Jawa Jawa Barat Jawa Barat Dia punya Putu Jawa Barat Ini Jadi ada Nuansa Arab Tadi Makanannya Terus Untuk Desertnya Penutupnya Ada Ada Kas Indonesianya Sifong Pandal Spesial Mbak Fema Karena baterai sempat habis di rumah Mbak Ening Maka saya lanjutkan membuat video ini di rumah saya Atau di flat saya Jadi seperti yang teman-teman lihat sendiri Bahwa banyak macam tantangan yang dihadapi oleh teman-teman muslim Yang melakukan atau melaksanakan di pada puasa di Swiss Khususnya di Genewa Dan Sempat saya tanyakan juga kepada suami Mbak Ening Kebetulan orang Swiss Dan Dia melakukan ibadah puasa Tantangannya seperti apa Tapi sayangnya Saya tidak bisa Mericode Wajah Suami dari Mbak Ening Karena Privacy Tapi Beliau menyampaikan bahwa Tantangan yang paling berat Menurut Beliau adalah Menahan Haus Kalau lapar sendiri Dia tidak ada masalah Dan Haus Itu menjadi tantangan yang sangat besar sekali Apalagi Cuaca kadang-kadang panas Dan Saat dia bekerja Butuh konsentrasi yang tinggi Jadi Semacam itu yang harus dihandle oleh Suami Mbak Ening Demikian acara berbuka puasa di rumah Mbak Ening Dan Untuk Mbak Ening terima kasih banyak sudah mengundang saya Dan teman-teman Semoga Acara berbuka puasa di rumah Mbak Ening Membawa berkah sendiri Dan Mbak Ening Berserah keluarga Dapatkan balasan dari Tuhan Atau dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan teman-teman Terima kasih sudah melihat video ini Jangan lupa Klik like Subscribe Dan juga Tekan tombol loncengnya Ya Saya Didi Lejawani Untuk diri Sampai jumpa lagi Di Ramadan Tahun depan Terima kasih sudah menonton